Perayaan pergantian tahun dalam kalender Tionghoa atau Sin Chia sudah menjadi budaya Nusantara. Tadisi ini membuat jantung pecinan hingga perumahan pinggiran Semarang. Di Selat Panjang Meranti Provinsi Riau, Hari Raya Musim Semi Etnik Tionghoa itu menjadi momentum untuk memohon keselamatan dan menjaga adat. Konon, Selat Panjang adalah bandar perniagaan di pesisi Riau pada era Kesultanan Siak Sri Indrapura. Momen Imlek di sana dirayakan dengan tradisi lokal Perang Air atau Cian Cui. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Hujan deras mengguyur kota Selat Panjang. Deretan lampion yang telah tiga hari menggantung di langit kota pun basah, tetapi tetap memendarkan cahaya merah. Mayoritas warga Tionghoa di Selat Panjang menyambut hujan sebagai pembawa berkah menjelang tahun baru 2568 dalam penanggalan mereka. Kelenteng Hoan Kionghoa telah bersolek menyongsong datangnya tahun ayam api. Kelenteng ini dibangun oleh para perantau asal Cina pada awal 1868 untuk menghormati patung dewa yang dibawa dari Tiongkok. warga Tionghoa menyebut dewa itu Tuopeko atau Coseko. Patung dewa ini bisa hadir ke Selat Panjang, ke Meranti. Itu adalah sejarahnya seratus tahun nebe. Setelah itu di negara Cina kan komunis. Sehingga kalau komunis kan tidak mengandung agamanya. Jadi dewa itu artinya tidak dibuang atau dibakar. Maka sehingga nenek mohon kita, nenek mohon kita buangkan kemana-mana, lari. Jadi lari kan sampai ke Selat Panjang terbawa dewa Tiongkok dan dewa Tiongkok ini. Sehingga tetap sampai sekarang untuk disemak oleh masyarakat kita. Persiapan menjelang tahun baru tak hanya dilakukan di Vihara Sejahtera Sakti. Setiap rumah warga pun mulai dihiasi lampion dan berbagai bentuk ornamen. Salah satu yang antusias menyambut tahun baru ayam api adalah keluarga Acuy. Acuy beserta istri dan anak-anaknya telah memasang lampion sejak 10 hari sebelum ini. Mereka juga menaruh berbagai persembahan di meja sembahyang. Tak lupa pohon tebu dipasang di sisi kiri dan kanan pintu rumah. Acuy sudah tinggal di Selat Panjang selama 50 tahun. Ia merasakan banyaknya perbedaan antara masa sekarang dan masa ketika tinggal dengan orang tuanya dulu. Perayaan tahun baru semasa Acuy kecil tidak seramai saat ini. Apalagi dengan tersedianya akses yang mudah. Sekarang kan berapa berhenti dulu ke jamatan. Mendatang hotel kan sekarang bertambah banyak. Lalu kan hotel kan dua tiga apa saja. Sekarang sudah banyak hotel lah. Teransempur kapal feri cukup gampang. Lalu kan transfernya agak susah. Sekarang makin lama makin canggih. Kita mau keluar kemana kan kapal sekarang peri setiap hari ke Batam ke Pekanbaru ada. Kalau lalu susah banget. Susah. Kita mau berangkat ke Malaysia pun ada sekarang langsung. Namun sayang, tidak semua anak-anak Acuy dapat berkumpul pada Imlek tahun ini. Dua anaknya tak bisa meraihkan Imlek bersama karena bekerja di Pulau Dewata. Tetapi, Tanto Suandi, anak sulung Acuy berharap tahun depan semua anggota keluarga dapat berkumpul bersama. Malam Imlek semakin dekat. Suasana Syahdu menyelimuti kota Selat Panjang. Semua anggota keluarga Acuy telah berkumpul di rumah dengan mengenakan pakaian terbaik mereka. Selepas makan malam bersama, mereka berkumpul di ruang keluarga menyambut tahun ayam api dengan harapan baru. Ritual sembahyang pada Imlek dimulai oleh Acuy selaku kepala keluarga. Ia menyalakan dupa, seraya, memanjatkan doa yang kemudian diikuti oleh istri dan semua anggota keluarga. Lalu mereka membakar kertas sembahyang dan menyalakan petasan di depan rumah sebagai penolak bala. Dentuman kembang api bersah hutan memarakkan langit malam kota Selat Panjang sebagai pertanda bahagia menyambut datangnya tahun baru. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mentari pagi bersinar terang pada hari pertama tahun ayam api. Tanto bergegas meninggalkan rumah menuju vihara panca sakti untuk melaksanakan sembahyang tahun baru. Ada pun sang ayah menyusul bersama anggota keluarga yang lain. Peribadatan berlangsung khidmat diiringi doa dan permohonan meraih kehidupan yang lebih baik pada masa mendatang. Tanto yang berprofesi sebagai guru pun mendoakan para peserta didiknya. Semakin hari semakin sukses terutama untuk keluarga, mungkin saya guru untuk anak-anak ke depannya jadi generasi penerus bangsa yang baik. Kebahagiaan anak-anak merayakan tahun baru biasanya diekspresikan dengan bermain bersama teman atau saudara sebaya mereka. Dulu anak-anak bermain menggunakan pistol plastik. Namun karena dianggap berbahaya, masyarakat mulai mencari alternatif permainan untuk menciptakan kebahagiaan bersama. Dulu biasanya mempistol tembak-tembak itu lebih bahaya. Lalu semakin hari, semakin zaman berubah pakai semplot, terus pakai air sampai sekarang. Perang air ini berapa tahun terakhir ini mulai meriah dan menjadi sorotan publik dari berbagai macam negara. Mungkin ungkapan bahagiannya dapat berkumpul bersama, main bersama, terus berbagi rasa persaudaraan gitu lah. Tradisi perang air menjadi salah satu ciri khas dalam perayaan Imlek di Selat Panjang. Meski belum lama dikenal, kini permainan ini menjadi primadona. Cian Cui atau perang air berlangsung selama enam hari setelah Imlek dan ditutup dengan Cuelak atau puncak perayaan hari ulang tahun Dewa Chosek Kong. Meski terkait dengan perayaan Imlek, Cian Cui tidak hanya diperuntukkan bagi warga Tionghoa. Semua warga meranti, bahkan wisatawan dari dalam dan luar negeri dapat mengikuti permainan ini dan merayakan kebahagiaan bersama menjelang puncak. Tradisi perang air ini digelar di empat ruas jalan protokol kota Selat Panjang sepanjang 2,5 km. yakni jalan Imam Bonjol, jalan Kartini, jalan Diponegoro, dan jalan Ahmad Yani. Suasana sukacita terlihat jelas dari senyuman, tawa, dan antusiasme para peserta perang air. Tak ada amarah apabila mereka terkena serangan air dari pihak lain. Semua larut dalam kebahagiaan dan kebinekaan. Jadi kena dipilih saat jam 4 sampai jam 6, ini ada beberapa masjid, dua masjid, eh tiga masjid. Jadi orang pada saat waktu asar mereka beribadah, jadi tidak mengganggu orang pergi ke masjid gitu. Jadi sehingga dimulai pada jam 4 sampai jam 6 juga nanti berakhir. Berlimpahnya rejeki pada Imlek di kota Selat Panjang juga dirasakan para pengemudi becak motor yang mengangkut warga dalam permainan ciancui. Salah satunya Basir yang telah 15 tahun mencari nafkah sebagai pengemudi becak motor. Kalau waktu Imlek ini, kalau untuk kami becak ini, Alhamdulillah selama satu minggu itu bang, boleh dibilangkan lebih lah bang. Satu hari dalam itu, dalam 300 bisa dapat 400. Ya, ya, satu hari itu bang. Selain mendapat banyak rejeki, para pengemudi becak motor ini menjadi saksi. Ciancui merupakan permainan warga Selat Panjang yang tak mengenal ras, agama, usia, dan jenis kelami. Kalau untuk orang nonton orang-orang kita lah, orang-orang Islam lah, banyak yang nonton tepi-tepi itu bang. Ya, ada kan bahkan anak-anak orang kita sebagian ikut main perang. Bahkan ada juga naik ini, nah, tak ada pegawai kalau macam di Grand Meranti, itu orang-orang kita pada banyak main tuh, nyediakan air, nyemprot air lah kayak gitu. Ciancui menjadi bukti, tradisi yang disesuaikan dengan kemajuan zaman dan memberi ruang bagi toleransi akan berdampak positif bagi kehidupan masyarakat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kota Selat Panjang semakin ramai dikunjungi orang. Diperkirakan, 30 ribu pengunjung telah memenuhi kota seluas 45 km persegi ini. Masyarakat dari pulau lain di sekitar Provinsi Riau dan Kepulauan Riau sangat antusias mengikuti Cuelak atau puncak perayaan hari ulang tahun Dewa Cosekong di ibu kota Kabupaten Kepulauan Meranti. Kebetulan hari ulang tahun Dewa Cosekong ini adalah tempat Pala Emlek, kelima ulang tahunnya. Ya, sekaligus masuk ke event Emlek. Ya, dia itu pawai Pala Cuelak. Cuelak itu diarah-arahkan 24 piara yang kita pawai-kan. Ya, pawai disinggah di piara-pila untuk melakukan ditual. Semayang untuk minta kemamuran kesejahtera masyarakat. Cuelak dimulai pada pukul 12 malam karena saat itu dianggap sebagai waktu Dewa Cosekong turun ke bumi. Namun, perayaan resmi baru dilakukan pada pagi hari yang ditandai oleh kedatangan para warga ke Klenteng untuk bersembahyang. Arak-arakan Dewa dipimpin oleh Tangki atau orang-orang terpilih yang dirasuki roh para Dewa. Mereka bertugas mengawal dan membuka jalan bagi Dewa Utama. Di sekujur tubuh Tangki terdapat tusukan benda tajam. Tak jarang, mereka juga bertingkah aneh layaknya orang yang kerasukan mahluk gaib. Pawai Dewa Cosekong di Selat Panjang juga memiliki ciri khas adanya panji-panji. Inilah simbol kesatuan dalam pawai Dewa. Selain itu, gendang dan alat musik pukul lain ditabuh sebagai penyemangat bagi pemanggul singgah sana Dewa. Saat akan memasuki Klenteng, para Dewa disambut warga dengan dupa yang telah menyala dibarengi teriakan kalimat penyemangat. Setelah tandu pembawa Dewa memasuki area Klenteng, warga mulai berdoa di depan altar yang dipenuhi berbagai sesajian. Sedangkan, para pemanggul tandu beristirahat. Prosesi berdoa terasa semakin khidmat karena diiringi alunan syahdu alat musik khas Tiongkok, Suwona. Setelah memanjatkan doa, singgah sana para Dewa dibawa mengelilingi pelataran sebelum akhirnya meninggalkan area Klenteng. Ketika iring-iringan telah meninggalkan Klenteng, petasan kembali dinyalakan untuk mengusir ketidakberuntungan. Bahkan, petasan dinyalakan di setiap rumah yang dilalui arak-arakan Dewa Cosekkok. Petasan itu bukan untuk dimainkan, alat-alat petasan itu dinyalakan. Dinyalakan setelah kita sembayang. Sudah sembayang, kita mau bakar kertas sembayang, dinyalakan sekali. Jadi, diiringi dengan ritualnya. Petasan itu bukan kita main, Pak. Itu perlu kita duluskan. Barongsai juga memiliki arti penting dalam perayaan Imlek dan Cuelak di Selat Panjang. Setiap Klenteng dan Vihara bahkan memiliki kelompok barongsai yang beranggotakan anak-anak muda. Hal ini tentu saja mengembirakan karena para pemuda tersebut telah melestarikan budaya leluhur. Malam semakin larut. Dewa Cosekkok, Dewa Tianto Wanshe, dan Dewa Lilo Chia telah selesai di arak ke-24 Vihara di Selat Panjang. Kini tiba saatnya mereka kembali ke Vihara Sejahtera Sakti. Namun, sebelum memasuki rumah mereka, ritual khusus diadakan di sepanjang jalan Ahmad Yani. Kehidupan warga begitu antusias menyaksikan kemeriahan Cuelak. Mereka juga dengan sabar antri demi memperoleh berkah dari kertas berwarna yang menempel di singgah sana para dewa. Masyarakat setempat meyakini jika mendapat kertas berwarna merah akan dimudahkan bertemu dengan jodoh. Sementara itu, jika memperoleh kertas berwarna hijau berarti akan berlimpah hasil pertanian dan peternakan serta kertas berwarna kuning berarti mendapat rejeki. Dalam setiap rayaan Imlek, jemaat tidak cuma berdoa bagi leluhur. Altar kelenteng yang sunyi juga memancarkan pengharapan dan rasa syukur atas kehidupan yang baik pada masa sekarang dan yang akan datang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!